Cerita Horror, Pengoleksi Helm Bekas Kecelakaan Hai Besti, cerita kali ini datang dari Pak Sompong Beliau hobi banget mengoleksi helm motor bekas kecelakaan Bahkan sebagian helmnya masih ada bekas darahnya Koleksi helm Pak Sompong lumayan banyak, mungkin sekitar 700 biji Beliau mengoleksi helm ini sejak 20 tahun yang lalu Nah, karena saking cintanya nih, helm pun tergeletak menghiasi rumah Pak Sompong Ada helm yang ditaruh di rak Ada yang dibungkus plastik biar baunya itu gak hilang Sedangkan helm yang pecah rusak parah karena kecelakaan berat Dia dikumpulkan di tempat khusus Dan ada juga nih beberapa helm yang diletakkan di luar rumah Kadang-kadang Pak Sompong juga sering memakai helm bekas kecelakaan itu Ih, ngerem banget kan? Nah, diantara sekian banyak helm, ada satu helm nih yang sangat berkesan banget Sampai-sampai Pak Sompong bikin boneka menekin Yaitu ceritanya ada bapak-bapak lagi buncengin anaknya Pengendara itu tertabrak bus dan kepalanya ancur Helmnya rusak parah Nah, terus helm yang rusak tadi dibawa sama Pak Sompong Katanya sih untuk kenang-kenangan Di sisi lain nih, banyak banget yang menganggap kalau rumah Pak Sompong itu berhantu Anaknya aja kadang takut Bahkan nih, ada juga beberapa warga yang datang ke rumah Pak Sompong Mereka datang di tengah malam, lalu mereka tanya Pak Sompong lagi menggelar pesta apa? Karena kami warga melihat banyak banget orang di rumah Pak Sompong Ngedengar itu Pak Sompong bengong dong Di rumah cuma ada Pak Sompong, istrinya, dan kedua anaknya Kira-kira menurut kalian yang pesta malam-malam di rumah Pak Sompong itu siapa? Komen ya